hai 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 ratusan warga kecamatan air joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokir luas jalan utama desa air joman pada Senin pagi ratusan masa datang dengan mengendarai sepeda motor dan menumpang truk membawakan poster berisi kekecewaan atas kondisi infrastruktur jalan provinsi Kabupaten Asahan yang terus dijanjikan namun tak kunjung dibangun pada aksi tersebut sempat terjadi ketegangan antara sesama masyarakat agar jalan dibuka namun warga bersikeras menutup jalan sampai perwakilan UPT Bina Marga Provinsi Sumut menemui mereka koordinator aksi Zul Tiflima Tondang mengatakan sudah puluhan kali bertanya baik secara langsung maupun bersurat kepada UPT Bina Marga Provinsi Kantor Tanjung Balai meminta penjelasan jalan mereka yang rusak sudah 10 tahun terakhir tidak pernah dibangun jika jalan ini tidak dikerjakan 2024 ini maka itu semua akan hangus maka kita harus tutup kapanpun jalan ini yang penting 2024 harus digerjakan karena jika tidak dikerjakan tahun ini maka tidak ada ceritanya game over tidak ada ceritanya ada atendom penambahan waktu maka ini harus kita besar 18 miliar akan hangus jika tidak dikerjakan 2024 ini ini akan bertemuan di Bapak Ternasan ini yang disusui di Saran dengan adanya pihak PPR Provinsi Saran Pak Jipo dengan DPR Provinsi yaitu Komisi D Bapak Yadi Hoir dan dilanjutkan dengan camat kita Jaman dan camat Bupan Tering dan DPR Bapak Ternasan nah tentunya mereka menyampaikan bahwasanya seperti kami akan menilai bahwasanya itu menarik menarik itu yang kami rasakan dari tahun-tahun selalu seperti itu nah hari ini terjadi lagi maka sore itu kami langsung rapat-rapat menyampaikan rapat bersama aliansi dan hasilnya itu kami sampaikan kepada Bapak Hoi untuk bagaimana tentang perjalanan kita tentang percepatan itu baik tulisan-tulisan kita pilihkan itu disampaikan nah betul juga sampai mereka hari ini tidak menjawab itu maka kami ancam dengan melakukan aksi nah memang tidak dijawab maka terjadilah aksi hari ini sampai tanggung jawab tanggung jawab dimana PUPR melakukan tindakan pidana kenapa karena situ korban banyak bang artinya ada tiga korban yang meninggal akibat jalan rusak yang pertama yang kedua usaha masyarakat mati total akibat kelarayan oleh PUPR artinya kami minta secara tegas masyarakat untuk melakukan eksekusi PUPR terima kasih bang kalau tidak kami akan melakukan aksi untuk rasa sebanyak-banyaknya 2024 ini wajib dilaksanakan 2024 ini supaya ada alasan untuk adanya carry over ataupun adendum jika pekerjaan tidak selesai 2024 apabila pekerjaan itu telah dilaksanakan 2024 bagaimana mau adanya adendum atau carry over demikian UNTERNO PENJING FORBE BABY SEKSTA DI TERI TARAU H dashboard DICAR начала Terima kasih telah menonton!